Sebab Muhammadiyah, NKUD, MPUI, Organisasi-Organisasi Islam Indonesia sepakat menentukan awal Ramadan itu 23 Maret 2023, hari Kamis. Alhamdulillah, awal kuasanya sama. Menurut saya urut, umat Islam harus pandai-pandai menyikapi perbedaan, harus tak sanggup dan toleransi. Tadi Ibu Bupati, Ngendiko, Ukwah Islamiyah, Basyariah, Waltoniyah. InsyaAllah, Idul Fitri tahun ini-ini ada dua. Ada dua. Yang menggunakan kisah, InsyaAllah Idul Fitri-nya hari Jum'at 21 April. Karena wujudul hilal sudah dua derajat kurang. Jadi ada yang berhidul Fitri hari Jum'at 21 April. Karena kurang dari dua derajat itu belum imkanur rupiah. Maka yang menetapkan dengan rupiah, InsyaAllah tanggal 22 April hari Sabtu. Pali umat Islam, Purbali, Kalbanyumas, Indonesia, Lapang Dada menerima perbedaan. Jangan merasa paling benar sendiri, apalagi suka menyalahkan orang. Dari mimbar di Popo Sumo ini saya sampaikan semoga yang Idul Fitri 21 April, semoga yang Idul Fitri 22 April. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Itu umat Islam harus tak sanggup toleransi. Rekahat Tarawai saja sudah dari dulu ya berbeda. Ada yang sebelas, ada yang dua satu, ada yang dua tiga, ada yang tidak terawai. Dari mimbar pendukung di Popo Sumo doanya sama. Semoga yang Tarawe 11, yang Tarawe 21, yang Tarawe 23 diterima oleh Allah Subhanahu. Itulah sikap yang berbagama secara dewasa. Sebab kalau merasa dirinya yang paling benar, orang lain serba salah, itu pasti kekanat-kanakan. Belum dewasa. Belum dewasa. Dari dulu sampai sekarang sampai kiamat. Masjid di dunia ini ada yang kunut sungguh, ada yang tidak kunut. Soal Allah. Soal Allah. Para banyak yang tidak sungguh kan. Oleh karena itu, kita sambut datangnya bulan Ramadan, bukan menjadi pecahnya umat Islam. Walaupun misalnya, Raka'at Tawawidnya berbeda, Idul Fitriya berbeda, Tetapi Allah menggariskan Al-Mu'minun, Inna mal mu'minu na ikhwatun. Al-Fujurat ayat 10. Sesungguhnya, orang mu'min itu bersaudah. Semuanya, orang mu'min. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.